Dari informasi lain, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan gelar Festival Futsal Millenial yang diikuti 64 tim. Lewat gelaran ini diharapkan lahir bibit atlet baru, guna siap berkompetisi di tingkat nasional. Pembudayaan olahraga kepada masyarakat terus digelorakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. Kali ini dengan menggelar Festival Futsal Millenial Paman Birengkap 2019 berlangsung 11 hingga 14 Maret dan babak final pada 4 April di Gorhasanudin HM. Sebanyak 64 tim mengikuti Festival Futsal yang dibuka langsung staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Pemprot Kalsel, Kusti Syahyar. Menurut Kusti Syahyar, Festival Futsal ini lebih menetik beratkan memasyarakatkan olahraga Futsal di kalangan generasi milenial untuk lebih meningkatkan skill mereka agar lahir bibit Futsal Handel asal Banwa karena terbiasa mengikuti kompetisi sejak usia remaja. Selain itu, terjalinnya tali silaturahmi antar remaja kabupaten kota di Kalsel dan dapat menurunkan suhu politik di kalangan milenial saat ini dengan berolahraga. Masyarakat olahraga besar ini lebih berat pada mengolahragakan masyarakat Kau muda, tengah, hirup, pikup dunia kepolitikan sekarang ini. Mari kita lupakan sedikit, kita berolahraga bersama-sama, paling gembira, dan yang paling penting adalah menutup kekali keseludaraan, menjaga suku politik, menjaga suku politik, menjaga suku politik, supaya kita belah dengan ada dua kubu perkeletikan sekarang ini. Festival Futsal ini diagendakan digelar setiap tahun dengan roadshow di kabupaten kota, yang memperbutkan hadiah uang tunai dengan total 30 juta rupiah dan tropi Paman Birin. Eko Anggoro, Banjar TV